Intro Halo selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awal di Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara minat baca bisa kita tumbuhkan mulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang dikelilingi dengan kegiatan literasi bisa membuat literasi menjadi dekat dan membudaya. Kita akan bahas mengenai upaya menumbuhkan literasi di tengah masyarakat bersama dengan Johannes Virano sebagai pendiri rumah baca relawan yang juga tergabung di Relawan Muda Peduli Nusantara. Selamat pagi Mas Jo. Selamat pagi Mas. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat, luar biasa. Baik Alhamdulillah. Nah sebelum kita berbincang lebih jauh nih Mas ya, kita mau kenalan dulu nih dengan Relawan Muda Peduli Nusantara itu seperti apa? Nah silahkan dijabarkan begitu kepada pemirsa di rumah. Ya Alhamdulillah terima kasih Mas sempat tanya pagi ini. Kita mau mengenalkan Relawan Muda Peduli Nusantara ini adalah organisasi yang dibuat secara khusus untuk penayanan di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan kegiatan. Nah jadi memang kita ada kesumpulan pemuda, akhirnya pertama kali tujuh orang, akhirnya berkembang, dan saat ini kita sudah mempunyai berbagai macam proyek-proyek publikasi dan setelah ini sudah mempunyai rumah baca relawan yang dibuatkan bagi masyarakat umum dan dibuatkan secara berhati. Nah untuk didirikannya ini kapan dan apa yang menjadi latar belakang didirikannya Relawan Muda Peduli Nusantara ini Mas? Jadi Relawan Muda Peduli Nusantara ini didirikan pada tanggal 2 Mei, Perkepatan Ewan Harsan Dijang, itu pada tahun 2020. Nah Relawan Muda Peduli Nusantara ini atau biasa di sata RMPM itu didirikan atas dasar kepedulian kita generasi muda, generasi seluruh, kepada pengalaman kita, kepada bangsa, untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Nah untuk anggotanya sendiri ini siapa saja yang jadi relawan dan apa saja kegiatannya Mas? Kalau untuk relawan ini siapa saja boleh bergabung untuk menjadi relawan di sini. Untuk kegiatannya kita banyak sekali Mas saat ini dari hampir 3 tahun kita disitu ada kegiatan bakti sosial, kemudian ada kemanusiaan, kemudian juga ada kita pertunan, kemudian kita juga ada kelas insurasi, mengaji gratis, dan kita juga punya lapak makan gratis, pelatihan MKM, dan projek relawan. Jadi memang kita banyak kegiatan, hampir seluruh kegiatan, karena memang kita tidak hanya dikasih fokus, tapi kita mempunyai 4 fokus yaitu sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan kegiatan. Nah ini tadi kan salah satunya juga lebih fokus ke dunia pendidikan, terutama pada minat baca begitu Mas Yana. Bagaimana kalian melihat minat baca di Sumsel, khususnya di kota Palembang ini sendiri Mas? Untuk saat ini memang kalau minat baca masyarakat itu sudah sangat berkurang Mas, jadi memang khususnya bagi anak-anak, karena memang anak-anak maupun orang lewata saat ini, dia hanya membuka buku pas mereka belajar di sekolah saja, tapi di luar itu mereka tidak lagi membuka buku, mereka sibuk dengan aktivitas lain selain membaca. Nah dari sana Mas Joe, bisa dilihat apa yang jadi faktor penyebabnya sebenarnya Mas? Kalau untuk faktor utama penyebabnya mempengaruhi kurang-kurangnya baca masyarakat ini, saat ini mereka lebih senang bermain hati daripada membaca Mas. Jadi memang terjurusnya dengan adanya digitalitas ini, anak-anak lebih senang bermain handphone dibanding membaca. Nah untuk mensiasati hal itu, apakah ada cara-cara begitu agar anak-anak mungkin bisa lebih keinginan untuk membaca begitu? Jadi menurut kami dari para layawan, upaya yang bisa dilakukan itu dengan meningkatkan baca masyarakat itu banyak. Jadi kita itu bagaimana sekarang ini pemerintah membuat perspektakaan atau utama bacaan itu lebih menarik. Jadi tidak membosankan atau yang kita sering dengar kan ya bagaimana kita bisa berwisata yukerasi. Jadi anak-anak tidak bosan. Jadi di situ juga sebuah perspektakaan atau taman bacaan masyarakat itu lebih juga banyak edukasi-edukasi yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar fungsi taman bacaan atau perspektakaan, hanya untuk membaca. Makanya saat ini perspektakaan nasional telah mengeluarkan proses yang namanya liberasi berbasis fungsi sosial. Jadi tidak hanya membaca, tapi di situ juga ada UMKM, pelatihan. Jadi tidak hanya membaca. Jadi atau yang kita sering dengar kan kalau perspektakaan ini kalau tidak ada tugas, ada PR, baru kita ke perspektakaan gitu. Jadi bagaimana kita membuat taman bacaan masyarakat ini menjadi lebih menarik atau bisa jadi wisata liberasi, praga membel, sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini mas. Betul. Dan juga jadi semakin lebih hidup begitu ya karena banyak sekali kegiatan yang dilakukan di situ mas ya. Baik, Mas Joe kita masih akan lanjutkan lagi. Ini perbincangan kita cukup menarik. Ini dalam sesuai jeda, Saudara, kami masih akan berbincang dengan Johannes Virano sebagai pendiri rumah baca relawan yang juga tergabung di Relawan Muda Peduli Nusantara. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, Saudara. Dan kita lanjutkan lagi bersama dengan perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Johannes Virano sebagai pendiri rumah baca relawan yang juga tergabung di Relawan Muda Peduli Nusantara. Mas Joe kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, ini kan Mas Joe mendirikan rumah baca di daerah Kemuning. Nah, bisa diceritakan ini bagaimana bisa terwujud, Mas? Terwujudnya rumah baca relawan ini pertama memang atas dasar semangat kita dari beberapa rekan-rekan saya untuk pendirikan rumah baca ini. Karena kita memang mempunyai tujuan yang sama yaitu bermanfaat untuk masyarakat khususnya di tindang sosial, pendidikan dan keaman tadi. Aku pernah jadi begini, jadi rumah baca relawan ini bisa terwujud, pertama ya kita semangat, Mas. Pertama semangat dengan rekan-rekan yang lainnya bahwa kalau nanti kita punya tempat, karyat, kalau bisa kita buat bagaimana menjadi rumah baca sebagai tempat diskusi. seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai tempat kita berkumpul, tapi akhirnya tempat ini juga bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri maupun di tempat yang lain. Jadi intinya semangat sebenarnya, Mas, sebagai rumah baca ini bisa terwujud, kita intinya semangat. Betul. Artinya dari semangat juga bisa mendatangkan juga ini inspirasi juga bagi masyarakat sekitar juga begitu, Mas Jandan. Ini kalau kita lihat buku-buku di sana ini sudah berapa banyak buku yang dimiliki dan ini datangnya dari mana saja, Mas? Jadi koleksi buku bacaan kita di sini, Alhamdulillah, luar biasa, kita hampir 10.000 lebih, Mas. Jadi memang buku bacaan kita ini terdiri dari koleksi majalah, jurnal, kemudian agama, sastra, bacaan umum, kursus perangkilan, biografi tokoh, maupun isra dan al-Quran. Jadi memang hampir 10.000. Dan buku ini berasal dari pertama koleksi saya pribadi, dan memang saya kebetulan, memang saya hobi baca buku, dan juga sempat-sempat nulis juga, hampir 30% juga ini kan koleksi kita pribadi, dan bantuan dari teman-teman gaya lawan, dan donasi dari masyarakat sekitar yang ada di sini, maupun yang di luar. Kita juga pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Kelasang pada waktu itu, hampir 10.000 eksemplar berikut perangkatnya di dunia. Jadi memang koleksi yang kita punya, sudah Alhamdulillah sudah banyak, dan di dunia berasal dari kita sendiri yang lawan dan donatur, maupun dari Dinas Perpustakaan. Kalau misalkan ini ada orang atau masyarakat yang ingin mendonasikan bukunya, ini bisa kemana Mas untuk menghubunginya? Yang mau gabung jadi relawan ya? Iya, ataupun juga bisa ingin bergabung jadi relawan begitu Mas. Jadi kalau bagi sobat-sobat relawan yang ingin bergabung jadi relawan di sini, itu bisa langsung hubungi media sosial kita, atau langsung ke syariah kita Mas. Jadi memang di sini, kita terbuka untuk siapa saja yang mau jadi relawan, yang satunya siapa saja, baik dari yang minimal juga umur 17 tahun lah, karena sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat dan catat dalam dunia pendudukan. Nah, kalau di sehari-harinya nih Mas, yang biasa siapa saja yang sering datang untuk membaca begitu Mas? Yang sering ke tempat kita itu, kebetulan pemustaka di sini, itu banyak juga dari mahasiswa luar, ya kemarin kita mendapatkan kunjungan dari mahasiswa ITB, kemudian dari mahasiswa universitas yang ada di Kota Palemar, mencari bahan penelitian, dan sebagai tugas skripsi juga, ya sebagai skripsi, dan di sini juga, paling banyak sih sebenarnya kita anak-anak, tapi memang kita di sini sudah mempunyai program, bahwa kita ada anak-anak yang kita dina. Kemarin kita ada 54 orang, anak-anak yang sudah kita dina, cuma kita terkecil lagi, karena memang terkendala pada beberapa hal, jadi kita kurang menjadi 30. Dan itu mayoritas dari anak-anak yang kumpulku aku, dan kaum maksir musim dan masyarakat buah saya yang kurang mampu di sini. Jadi pemustakanya baik dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Nah, bagaimana tanggapan warga sekitar, Mas? Tanggapan warga sekitar ini pertama, ya kita diinginkan ya tanggapan masyarakat pada waktu itu, karena waktu kita mendirikan rumah bahasa ini, hampir 3 bulan itu tidak ada yang mau ikut program di sini. Jadi yang pertama sih, mungkin kita nggak tahu negatif atau positifnya, tapi setelah kita mengenalkan secara baik, memberikan edukasi secara jelas, akhirnya semua bersikiran positif, dan akhirnya masyarakat di sini ikut menjadi relawan juga. Baik. Terakhir nih, Mas. Silakan untuk mungkin memberikan edukasi bagi masyarakat yang agar bisa lebih mencintai literasi begitu, Mas. Silakan. Bagi kalau ada masyarakat yang mau berdonasi, ya silakan aja di bahasa kekarya kita, ataupun hubungi sosial media kita, agar bisa dijemput. Jadi kita ada program juga layanan untuk mencintai donasi. Donasi juga bisa merupakan buku bacaan bagi layanan pasal. Jadi memang tidak hanya di fokus di buku saja, tapi apa yang bisa bermanfaat, yang mau didonasikan ke tempat kita juga, itu akan kita manfaat secara dengan baik. Jadi kalau misalnya ada yang ketulisan, ya bisa dalam pengantaran, bisa langsung kita jemput, Mas. Baik. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara di rumah, dan juga makin banyak warga yang berminat untuk membaca begitu, Mas. Terima kasih, Mas Jules, atas perbincangan pagi hari ini. Dan saudara, usaha jenak kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Sampai jumpa di video selanjutnya.